Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Bapak Pimpinan yang telah hadir Para staff kampus kendawangan Beserta seluruh peserta pelatihan Paskamadia yang saya banggakan Puji syukur kita panjatkan karena Tuhan yang mahu kuasa Semoga dengan hadirnya kita dalam acara pelatihan Paskamadia Kita mendapatkan satu jalan terbaik Untuk meningkatkan kinerja Dan juga meningkatkan karir kita di perkebunan BDA Sebagai mana yang kita ketahui bersama Bahwa sejak tahun 2005 BDA sangat komit Dengan upaya mencetak para kader Ataupun para staff untuk ditempatkan di operasional maupun di head office Disitu terdapat program pelatihan ahli media agronomi Untuk agronomi asisten Program pelatihan ahli media engineering untuk mil asisten Program pelatihan kepala seksi administrasi Itu untuk administration asisten Dan program pelatihan ahli media partnership itu untuk partnership Atau CSR asisten BDA telah meluluskan 595 orang asisten Yang terdiri dari Existing saat ini 332 orang untuk agronomi asisten Kemudian lagi administration asisten Terdapat 140 orang yang masih eksis Kemudian juga ada mil asisten 118 orang dan partnership asisten Atau CSR asisten Itu terdapat 5 orang Selanjutnya Saya ingin menyampaikan Apa sih yang menjadi latar belakang Pelaksanaan program pelatihan pasca media ini Yang pertama Adanya keyakinan bahwa Lulusan pelatihan ahli media merupakan Grip potensial Adalah potensi-potensi terbaik bagi BDA Dimana dari para lulusan kita akan mendapatkan Kader maupun leader di masa yang akan datang Yang kedua Kita harus mengakui bahwa Dominan yang menjadi performance driver Kinerja perusahaan ini Itu Populasinya terdapat dari Lulusan pelatihan ahli media Dan yang ketiga Kita juga harus waspada Juga harus sadari bahwa Potensi-potensi terbaik yang kita miliki Para performance driver yang kita miliki Itu ternyata mereka Mendapatkan ancaman Dari luar ancaman apa Yaitu ancaman terhadap Engagement para lulusan Dengan BDA Nah Kemudian berikutnya Yang menjadi tujuan Daripada program ini adalah Yang pertama kita Ingin memberikan pendalaman materi Terhadap materi-materi kerjanya Yang menjadi Atau yang sesuai dengan bidang kerjanya Kemudian yang kedua Kita ingin meningkatkan Serta memberikan Apa namanya Penyegaran terhadap kompetensi Teknikal Managerial Serta leadership Yang ketiga Yang menjadi objektifnya adalah Para lulusan Mampu mencapai Performance kerja Yang telah ditargetkan Atau yang telah ditetapkan Sebelumnya Di masing-masing unit kerja Yang keempatnya Itu meningkatnya Engagement para lulusan Dengan BDA Dan yang kelimanya Yaitu adalah Membangun Esprit the corpse Kekompakan Satu rasa Satu jiwa Antara lulusan yang satu Dengan lulusan yang lainnya Serta Esprit the corpse Dengan Bumitama Corporate University Tentunya Nah Kemudian Yang ini saya sampaikan Dalam skema ini Adalah Seperti apa sih Desain Program pelatihan Paskamadiyah ini Yang pertama Paskamadiyah ini Terdiri dari Atau diperuntukkan Bagi para lulusan Dengan masa kerja 0 sampai dengan 2 tahun Dan yang kedua Paskamadiyah ini Diperuntukkan Bagi para lulusan Dengan masa kerja 2 sampai dengan 3 tahun Lantas Apa yang membedakan Kalau Para lulusan Dengan masa kerja 0 sampai dengan 2 tahun Itu Pendalaman materinya Atau fokus materinya Itu terhadap Terhadap Materi-materi teknikal Sesuai dengan Bidang kerja masing-masing Lulusan PAMA Tentunya agronomi Lulusan PAMKA Administrasi Lulusan PAME Tentunya adalah MIL atau engineering Sementara Untuk Paskamadiyah Dengan Kepesertaannya adalah Para lulusan Masa kerja 2 sampai dengan 3 tahun Itu fokus materinya Adalah Terkait dengan Managerial Dan leadership Karena di masa itu Itu adalah Tuntutan untuk Meningkatkan Kepemimpinan Dan juga Tuntutan untuk Memampukan Para anggotanya Atau timnya Itu sudah Harusnya Mencapai Tingkat yang terbaik Atau tingkat yang tertinggi Nah di samping itu Nah di samping itu juga Di usia 2 sampai dengan 3 tahun Kami ada Program Penekanan terhadap Engagement Para lulusan Atau Keterikatan para lulusan Dengan perusahaan Nah demikian yang menjadi Desainnya Ada pun Kurikulum dari Masing-masing Program Paskamania tersebut Program untuk 0 sampai dengan 2 tahun Program 2 sampai dengan 3 tahun Itu sudah Apa namanya Disusun Ataupun sudah Diureikan Sebagai Bagaimana mungkin Dapat dilihat Dalam Slide skema Nah kemudian Bagaimana sih Dengan Metode Pembelajarannya Seperti hal yang Kita ketahui Kita memiliki Program lecture Atau In class training Yang di dalamnya Terdapat Exercise Terdapat Tanya jawab Dan sebagainya Yang kedua Dalam program Pelatihan Pas kamania ini Bapak-bapak Akan mengikuti Ataupun mungkin Mendapatkan Fokus grup diskusi Untuk memperluas Memperdalam Materi yang disampaikan Yang ketiga Itu tak kalah penting Akan diajak Untuk melakukan Benchmarking Ke lokasi-lokasi Kerja yang dianggap Sudah menjadi Standar Dan Jangan heran Apabila terdapat Event-event Tambahan Entah itu mungkin Berupa olahraga Bareng Lari bareng Mengenang Masa-masa Pelatihan Alimad Ya itu semua Boleh terjadi Dan mungkin juga Bakar jagung bareng Atau lain sebagainya Itu adalah salah satu Metode Yang kami memang Rancang Gitu kan Dalam program pelatihan Pas kamar dia Supaya objektif ini Bisa tercapai Dan yang terakhir Perlu disampaikan Evaluasi program pelatihan ini Tentunya Dimulai dari level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 1 Terkait dengan Kepuasan terhadap program ini Melalui tentunya Learning management system Learning management system Yang kita miliki Level 2 Peningkatan knowledge Level 3 Ada perubahan berlaku Dan level 4 Dampak terhadap kinerja Dan itu semua Akan kami lakukan Secara monitoring Atau melalui Proses monitoring Yang lebih intensif Dan dalam program pelatihan Pas kamar dia Ini jangan diragukan Terkait dengan Trainernya Bumi Tama Corporate University Sudah memiliki Trainer-trainer terbaik Untuk 0 Sampai dengan 2 tahun Itu Kami siapkan Trainer internal Yang terbaik Untuk masa kerja 2 sampai dengan 3 tahun Kita juga sudah memiliki Tim trainer yang terbaik Sekalipun itu Yang kita datangkan Dari eksternal Saya pikir itu Yang perlu diketahui Oleh seluruh peserta Program pelatihan Pas kamar dia Terkait dengan Skema Program ini Dan mudah-mudahan Bahwa sekalian Tidak jenuh Apa namanya Tidak bosan Memiliki program ini Disamping memiliki Tambahan ilmu Juga Terbangun kembali Esprit de Kops Antara satu Dengan yang lainnya Dan yang tak kalah penting Adalah Terbangunnya Ambition Antara para lulusan Yaitu bahwa sekalian Dengan Perusahaan yang kita cintai Demikian Skema yang Bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Untuk kita bersama Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh BGA1 BGAJ Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video